Intro Selamat pagi pemirsa, saya Putri Sekardiani Selamat bergabung dalam acara Sikila Sika yang akan mengulas kabar dari Kota Jogja hari ini Rabu 16 Februari 2022 Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini melalui channel Youtube GKTV Kabar pertama, berdasarkan update data COVID-19 Kota Jogja pada 15 Februari 2022 terjadi penambahan kasus positif hingga 400 lebih sebaran COVID-19 Di Kota Jogja, diprediksi bakal terus melonjak hingga 2 pekan ke depan Heru Purwadi, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kota Jogja sebaran saat ini belum mencapai puncak Heru juga menambahkan 87% dari kasus aktif merupakan gejala ringan meskipun begitu, COVID-19 tetap berbahaya bagi orang yang komorbid, lansia dan yang belum mendapatkan vaksinasi untuk itu, warga Kota Jogja menghimbau tetap waspada Lonjakan kasus baru positif COVID-19 terjadi menyeluruh di wilayah daerah istimewa Jogja untuk itu, pemerintah menjadikan Hotel Mutiara Malyoboro sebagai lokasi isolasi terpusat Hotel Mutiara memiliki 112 tempat tidur khusus warga luar KTP-DIY kabar berikutnya anggapan bahwa belajar perlu dilakukan sampai akhir hayat tampaknya memang dibagang teguh oleh warga lansia di Purbayan Kota Gede, Kota Jogja puluhan warga senior di Purbayan antusiasi mengikuti pencanangan sekolah lansia pada selasa 15 Februari 2022 sekolah lansia merupakan program inisiasi pemerintah Kota Jogja bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Perencana Nasional DIU utamanya, sekolah lansia akan melaksanakan kurikulum agar penduduk senior dapat lebih produktif, mandiri, dan tetap bukar sekolah lansia standar 1 Purbayan kedepannya akan dikelola bina keluarga lansia D5-123 Mari kita dukung para penduduk senior agar tetap bukar, tangguh, dan produktif Kabar selanjutnya dari Kelurahan Prawiro Dirjan 115 anak usia sekolah dasar mengikuti pendampingan belajar atau bisa disebut bimbingan belajar di kelurahan tersebut Pendampingan belajar Kelurahan Prawiro Dirjan dilakukan untuk mendukung proses belajar anak-anak selama pandemi COVID-19 Rusdi Haryanto, Kelurahan Prawiro Dirjan menjelaskan Pelaksanaan bimbingan belajar 2022 dibuka awal Januari kemarin yang diikuti 25 anak Hingga hari ini, peserta bimbingan belajar sudah di angka 115 anak Kabar terakhir dari Malyoboro Kita Tercinta Para pemilik toko di kawasan Malyoboro mendukung penataan Malyoboro dengan menyeragamkan fasad bangunan menggunakan cat warna putih Koordinator Lapangan Perkumpulan Pengusaha Malyoboro Ahmad Yeni atau PPMAY KRT Karyanto Purbo Husodo mendukung perbaikan dengan menyasar fasad toko terutama bangunan cagar budaya guna menarik wisatawan Sekian sekilas JK hari ini 16 Februari 2022 Saksikan juga konten terbaru mengenai Kota Yogyakarta di kanal Youtube JKTV Terima kasih atas kebersamaan Anda Sampai jumpa Terima kasih atas kebersamaan Anda Terima kasih atas kebersamaan Anda Terima kasih atas kebersamaan Anda